Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas video tutorial Corel dan Photoshop karena disini saya akan berbagi file desain sebuah banner Idul Adha 2019 atau 1440 Hijriah seperti yang tapak pada monitor anda saat ini, anda akan saya beri file seperti ini bagi anda yang bisa menggunakan Corel, silahkan anda download Corelnya dan bagi anda yang bisa menggunakan Photoshop, silahkan anda download file PSDnya disini akan saya jelaskan bagaimana cara mengedit ulang template ini, baik itu Corel dan Photoshop sebelum kita memulai bagaimana cara mengedit ulang, bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe, bagi teman-teman yang belum berlangganan agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya baik kita mulai, sekarang kita akan mencoba mengedit ulang terutama pada text-textnya, kalau ingin diubah gambar-gambarnya saya akan kasih tahu bagaimana caranya kita menggunakan Corel terlebih dahulu saya buka Corel saya oke, ini desain yang saya buat dengan menggunakan Corel yaitu sebuah banner selamat haria idul adha, 1440 hijriah dengan ukuran, ini saya desain 1x3 kalau teman-teman ingin yang lebih panjang, 1x4 tinggal disesuaikan saja desainnya semua elemen seperti text, gambar, dan ornamen-ornamen yang ada ini sudah saya masukkan ke dalam kotak utamanya ini kotak yang besarnya ini ini kotaknya sudah saya buat dengan skala 1x3 meter saya buat dengan skala kalau saya klik disini skalanya, saya ubah dulu unitnya menjadi cm skalanya ini skalanya kalau kita buat skalanya 30 cm saya enter gitu ya nah ini tingginya 10 cm lebarnya 30 cm skalanya seperti ini bagaimana cara mengeditnya? mungkin yang banyak dirubah pada text kali ya teman-teman saya zoom disini nah disini saya zoom caranya cara mengedit ulangnya misalkan ada text yang ingin ditambahkan atau ada text yang ingin dibuang caranya teman-teman klik kanan karena sudah saya power clip semua teman-teman ini caranya klik kanan pilih edit power clip kita block textnya ini oke ctrl x pada keyboard oke baru klik kanan finish baru saya paste disini jadi saya keluarkan textnya nah ini sudah saya keluarkan berikutnya yang ini yang ini ini masih di dalam klik kanan edit power clip ambil textnya ambil textnya seperti ini blocknya jangan klik disini ya karena ini backgroundnya ambil seperti ini baru ctrl x pada keyboard baru di di klik kanan finish dulu baru di ctrl v atau paste nah ini text sudah keluar selanjutnya tinggal teman-teman edit misalkan nama khotip nama khotip nama imam pilih textnya aktifkan text tool langsung tinggal dirubah atau dihapus gitu ya ini juga sama ini juga sama gitu ya tinggal dirubah dihapus ini juga sama dirubah dihapus ini juga sama dirubah dihapus begitu oke saya kembalikan berikutnya kalau ini text ini ini ada dua buah ya saya tindih yang atas ini berdiri sendiri untuk efek putihnya ini saya geser begini nah yang di edit itu yang ini ini bisa di edit 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 ya yang ini juga bisa di edit gitu ya teman-temannya gampang ya gak masalah ya kalau ini dua text ya ada hitam dan putih tinggal ditindikan saja seperti ini efeknya nah sekarang ingin mengganti gambar-gambarnya misalnya ingin diganti gambar lain kita keluarkan dulu gambar ini klik kanan edit power clip pilih gambar ini tekan shift pilih ini pilih ini baru ctrl X pada keyboard baru klik kanan finish baru di paste nah gambar udah keluar nah gitu ya oke kita akan ambil gambar kita ingin mencoba mengganti gambar yang ada disini ambil gambar di korel file import file import atau ctrl I pada keyboard disini misalnya gambar ini contoh saja ini ya teman-teman kita buat besar begini oke begini nah gitu ya teman-teman sekarang kita ganti tinggal pilih gambarnya klik kanan pilih power clip masukkan disini nah tinggal klik kanan edit untuk menggeser gambar-gambarnya oke gitu klik kanan baru finish nah seperti ini teman-teman cukup mudah bukan cara mengganti gambar-gambarnya nah itulah bagaimana cara mengedit dengan menggunakan korel berikutnya kita akan mencoba mengedit dengan menggunakan photoshop pada file yang sudah saya buat saya buka photoshop saya oke ini adalah file yang sudah saya buat dengan menggunakan photoshop pada photoshop pada bagian layar disini pada bagian layar pada bagian layar sudah saya group seperti ini untuk text ini groupnya sendiri namanya text untuk gambar-gambar ini yang ellipse-ellipse atau lingkaran ini saya kelompokkan dalam kelompok atau group ellipse kalau yang lampu-lampu ini ada 5 buah lampu saya kelompokkan dalam ini dalam group lampu berikutnya untuk background untuk background ini background ini background yang ini background yang ini itu saya kelompokkan atau saya group pada group background misalkan teman-teman ingin mengedit text misalkan pada text ini yang sering di-edit itu pada bagian sini pada bagian hot tip sama imam seperti ini masuk kelompok text disini atau group text dibuka seperti ini nah teman-teman tinggal edit yang ini yang ini menghapusnya atau merubahnya cukup aktifkan ini horizontal tipet tool tinggal klik disini dirubah gitu ya berikutnya yang ini ini layarnya yang ini kalau layar hot tip sama imam ini sama ini dan layar-layar yang lainnya ini yang berhubungan dengan text yang ada di desain kita ini jadi seperti itu oke teman-teman saya minimase group text nya nah berikutnya cara mengedit ini gambar yang ada disini buka group ellipse disini misalkan kita ingin merubah ini merubah gambar kambing ini cara merubahnya cukup mudah teman-teman klik ini layar berkurban layar berkurban itu ini ya teman-teman ya layar berharji itu ini terus layar ini layar solat id yang ini di atas ini nanti teman-teman tinggal merubah disini di layar berkurban tinggal double klik saja disini double klik akan tampil seperti ini tinggal di oke saja nah teman-teman masukkan gambar yang baru disini caranya file pledge ambil gambar yang baru misalkan yang ini kita pledge saja kita besarkan gambarnya tekan shift besarkan tekan shift besarkan ini oke sudah di enter atau di centang baru di yang ini dokumen ini di close di close baru jawabnya adalah yes akan kembali ke desain kita nah ini sudah berubah gambarnya tinggal digeser gambarnya sesuai dengan yang mau ditampilkan misalkan kita ubah ke pointer kita menjadi move tool geser gambarnya pilih layarnya dulu berkurban geser gini sesuaikan dengan gambar yang ingin ditampilkan nah jadi seperti itu teman-teman yang lain caranya sama misalkan berharji tinggal double klik saja disini di oke muncul gambar haji ini terus diambil gambar yang lain di close baru jawabnya yes begitu saja untuk merubah gambar ini misalkan ada masjid disini atau dirubah dengan masjid yang lain atau gambar masjid sesuai dengan masjid yang teman-teman buat desainnya itu gambar masjid itu adanya disini kita cek ya teman-teman nah ini di group ellipse nah disini nah ini gambarnya tinggal teman-teman masukkan disini tinggal pilih misalkan file pilihnya pledge jadi gambarnya langsung otomatis masuk ke lembar kerja kita kenapa saya kelompokkan seperti ini dalam masing-masing grup agar mempermudah teman-teman untuk mengedit ulangnya jadi seperti itu teman-teman ya kalau ini merubah gambar ini gambar ini background hijau ini itu disini teman-teman nah disini background hijaunya ini nah hijaunya ini tinggal teman-teman rubah misalkan double click saja disini di ok ambil gambar lain file misalkan pledge kembali misalkan dirubah gambarnya ini berhaji berhaji ini misalkan gambar yang ini tinggal dibesarkan shift alt baru tarik nah seperti ini besarkan oke cukup seperti ini baru di enter atau dicentang disini sudah seperti ini baru di close baru di yes kembali ke desain kita nah kembali ke desain kita jadi seperti itu teman-teman ya cara merubahnya nah jadi seperti itu cara mengedit ulang dengan menggunakan photoshop nah itulah tutorial singkat dari saya bagaimana cara mengedit banner yang saya buat dengan menggunakan korea dan photoshop semoga bermanfaat jangan lupa like and share nya sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya susah selalu untuk Anda